Intro Hey sahabat kece Dari babak 32 besar Thailand Open 2022 Yang berlangsung pada Rabu 18 Mei Sebanyak 8 wakil Indonesia Berhasil meraih tiket babak 16 besar Dan satu-satunya kekalahan Dialami oleh ganda campuran Rehan Novel Kus Haryanto dan Lisa Ayukus Sumawati Yang takluk di tangan unggulan pertama dari Thailand Decapol Puah Faranukro dan Sapsirita Ratanacai Rehan Lisa Kala 13-21, 21-16 dan 21-13 Eh kemenangan yang cukup mengejutkan Didapat dua pemain tunggal putera Indonesia Yakni Cesar Hiren Rostavito Yang berhasil menaklukkan unggulan tiga dari Denmark Anders Antonsen Cesar menang 17-21, 21-19 dan 21-16 Tak kalah dengan Cesar Hiren Rostavito Pemain senior non-Platnas Tommy Sugiyarto Juga menyingkirkan unggulan empat dari Chinese Taipei Chow Tianchen 22-20, 14-21 dan 21-15 Pada babak 16 besar Yang dilangsungkan hari ini 19 Mei Mulai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat Cesar Hiren Rostavito Akan menghadapi wakil Kanada Brian Yang Sementara Tommy Sugiyarto Akan ditantang pemain muda China Lee Siveng Sementara dari Tunggal Putri Indonesia Masih memiliki dua wakil Dimana keduanya adalah pemain non-Platnas Fitriani Sukses mengalahkan wakil Perancis Leonis Wet 21-11, 23-21 Sementara Rusali Hartawan Berhasil mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 14-21, 21-18 dan 21-19 Namun di babak 16 besar nanti Keduanya akan dihadang para pemain top dunia Dimana Fitriani akan berhadapan dengan Unggulan 8 dari China Hei Bingjiao Sementara Rusali Hartawan Akan menghadapi unggulan pertama dari Chinese Taipei Tai Suying Sementara dari Ganda Putra Unggulan pertama Muhammad Asan dan Hendra Setiawan Melaju ke babak 16 besar Usai mengalahkan wakil Inggris Callum Heming dan Stephen Stallwood 21-19 dan 21-19 Sayangnya di babak kedua nanti The Daddies Harus berhadapan dengan sang junior Sekaligus mengulang final All England 2022 Ya, Asan dan Hendra akan ditantang Pemain muda Indonesia Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana Dan laga derby tersebut Memastikan Indonesia memiliki wakil Di babak perempat final Thailand Open 2022 Sementara itu wakil Ganda Putra lainnya Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Yang menjadi unggulan kelima Akan melakoni laga babak 16 besar Dengan menghadapi wakil Jepang Akira Koga dan Taichi Saito Sementara Wahyu Nayaka Arya Pankar Yanira Dan Ade Yusuf Santoso Juga akan menghadapi wakil Jepang lainnya Kei Chiro Matsui Dan Yoshinori Takeuchi Dari sektor ganda campuran Kemenangan diraih oleh Dejan Ferdinand Shah Dan Gloria Emmanuel Wijaya Yang mengalahkan wakil Jerman John Colin Volker Dan Sten Kuspert 219-2114 Kemudian Akbar Bintang Cahyono Dan Marcella Giska Islami Mengalahkan wakil Mesir Adam Hatim L. Gamal Dan Doha Hani 219-2114 Pasangan Zakaria Josiano Sumanti Dan Hediana Juli Marbella Juga menai tiket 16 besar Usai mengalahkan wakil India Venkat Gaurav Prasad Dan Juhi Dewangan 21-2115-2111 Iya di babak 16 besar Pasangan Zaka dan Bella Akan menghadapi unggulan 3 dari Jepang Yuta Watanabe dan Arisa Higashino Sementara Akbar Bintang Cahyono Dan Marcella Giska Islami Akan menghadapi unggulan 7 dari Denmark Matthias Kristiansen dan Alexandra Boye Wakil lainnya Dejan Ferdinand Shah Dan Gloria Emmanuel Wijaya Akan menantang unggulan 4 Wang Yiliu Huang Dongping Dari China Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati